Selamat pagi! Selamat pagi! Penonton! Bibir dikulum, naik tronton! Belum ape-ape, mik lu banting-banting Mik pahal itu? Jatuh sendiri. Makanya dijaga penyanyi. Lo aturan kalo gue lagi bete sama lo, aturan jangan lo malah bikin gue bete lagi. Lo tuh harus apa ya, baik-baikin gue. Lo tau kan, kenapa kan gue keluar grup? Jangan sampai gue bahas di sini. Duh, lo kebiasaan. Makanya lo biasa aja cuma mik jatuh aja repot. Lah kan gue ngasih tau, belum apa-apa yang mik jatuh gitu. Kok lo gimana? Yaudah. Yaudah, lo pening aja kenapa lo senggol-senggol gue daripada gue bahas. Eh, eh, eh. Udah lah. Kreatif. Eh, kreatif. Udah lah. Gak usah lagi ada Anwar Penpatch. Lo jelas, lo liat kan jelas-jelas. Kita tuh selalu dibegal, selalu dibajak. Dan juga gue udah gak ada kayak mistrinya sama Anwar gitu loh. Apa-apa dia selalu marah. Gue juga lagi bete sama lo. Bukan, bukan kayak gitu masalahnya. Kalau Anwar Penpatch tetep ada. Kalau lo mau pergi, yaudah pergi aja. Yaudah, yaudah. Yaudah, acara Penpatch gak usah ada gue lagi, yaudah. Yaudah. Karena kan berantem, kalau berantem-berantem harus ada rumah Uwa. Gak ada. Ini Anwar Penbreak. Anwar Penbreak. Apaan? Ini rumah Uwa. Apaan? Memang gue tuh udah. Kang, jujur ya Kang ya. Kalau misalkan memang ini digantiin Anwar Penpatch jadi acara rumah Uwa. Ya gak masalah. Terus kalau misalkan memang ada lagi Anwar Penpatch, gue diganti juga gak masalah. Sebentar, masalahnya bukan lo sama Anwar. Ini masalah yang belum terselesaikan. Bukan sama Anwar. Sama Anwar lu sih, gue tau kalian berteman. Iya. Bersahabat. Masalah ini masalah Bang Billy dengan seseorang yang masih belum selesai. Kamu mau tau masalahnya apa? Masalah apa? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ini akan menjadi pemantik. Ih kenceng banget lo mukanya. Kamu sehat. Kok tambah cantik sih kamu? Masih. Oh iya? Iya. Oh gitu. Amanda Manobo cantik, Amanda Ceso cantik. Gak tau nama Amanda tuh cantik-cantik. Iya. Iya Kang. Enggak masalahnya bukan itu Bill. Masalahnya lo godain kesini. Ya lo waktu itu godain kesini juga. Oke. Ini pertanyaan Pak Mungkas untuk Billy. Terakhir janji ya. Terakhir. Diantara AP dan AC. AP, AC. Eh salah AM sama AC. Ini AP. Ini AP. Siapa yang kamu pilih? Kasih bunganya. Kasih bunganya. Amanda Cesa wanita cantik, pintar dan baik. Oke. Amanda Manobo cantik, pintar dan baik. Jadi gue memilih dua-duanya. Dua-duanya. Jatuh. 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 Kenapa Billy tidak memilih salah satunya dari dua itu? Ternyata masih ada wanita lain. Ihhh. Serius. Serius. Kamu gak tau siapa? Hua, Hua. Hua, siapa ya Wa? Mau tau siapa? Siapa lagi? Ini dia, silahkan masuk. Baru dikatakan apalagi. Kita tak akan memasakku. Silahkan duduk. Silahkan. Silahkan Neng. Kenapa kamu gak bisa. Kenapa ke Susan Sami? Nah udahlah itu. Kenapa kamu gak bisa pilih? Senang banget lu kan. Senang bukan. Kenapa yang ngejalanin aku? Tuh ditanya, kenapa kamu gak bisa milih? Ya terus kalau misalkan aku memilih salah satu diantara dua itu, kamu pasti cemburu lah. Eh? Gatau. Tidak ada hubungan cemburu. Ya kalau dia pasti sayang sama aku. Emang iya Susan? Kapan aku bilang? Oh enggak ya. Enggak abis, kamu banyak ceweknya. Nah. Banyak banget. Banyak banget. Tapi pertanyaan gua, ini kan ada Amanda Cessa sama Amanda Manopo di VT. Ini apa sakut pautnya sama Susan? Aku tanya sama Kang Deni ayo. Kamu gak tau? Apa? Susan. 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 Udah gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi amin. Gitu loh kalau misalkan memang ada sanggut pautnya Mas Susan. Ya kita harus bahas tapi kan gak ada sanggut pautnya Mas Susan. Foto ini akan menjawab semuanya. Kamu lihat tanyaannya. Kita lihat foto yang pertama. Nah. Tuh. Susan Same. Hashtag stay home. Cie. Billy ngelove. Wah. Jangan jangka. Billy komen pakai emoticon love. Mata cinta-cinta gitu lah. Yang kotok kedua. Oh Billy ngasih hampers. Cie. Perhatian banget. Kasih hampers mah biasa. Dari rendang sama Bang Billy. Semuanya dikasih kok gak cuma susah. Tapi tetep aja mah perhatian. Dan terus kalo perhatian kenapa? Ya gapapa semua cewek lu gitu. Ya udah intinya Bang Billy tuh ke semua cewek kayak gitu. Bener. Udah intinya kayak gitu. Dari awal tahun seger sampe sekarang. Cewek bintang tamu. Mau yang orang berdibadanya disitu. Ampe sama ada yang disini. Iya. Semuanya kalo misalnya update di instagram pasti kamu komen love love gitu ya. Tandanya gua itu istilahnya apa ya. Gua mah berusaha baik sama siapapun susah. Emang salah ya misalkan ada orang. Pasang foto aku tanda love atau like. Gak salah. Kegatelan. Lu kok ke gatelan? Iya. Karena kamu tuh bukan di sosial media doang. Tapi di asli juga kayak gitu. Kamu sering cerita sama aku. Cuman gak salah lu deketin baperin orang udah nyaman lu ngilang. Nah itu. Gak kayak gitu. Apa sih? Gak boleh kayak gitu dong. Gak boleh begitu apaan. Gak boleh kayak gitu ke cewek. Dih. Waktu aku sama kamu. Waktu aku sama kamu. Aku aneh-aneh gak? Gak pernah aku aneh-aneh. Aku gak pernah selingkuh. Aku gak pernah macem-macem. Gak usah bongkar-bongkar itu disini. Diam. Yaudah mau aku bongkar kamu. Mau aku bongkar juga. Kita tes kekompakan. Hah. Eh Haji ini malah jadi berantem lagi lu mau. Tandanya kalau berantem-berantem gitu masih sayang. Mendingan kita ini aja bang. Dili udah berapa kali mantannya dateng. Anwar mantan lu gak ada yang dateng war. Kan kalau aku kan gak aku publis. Lu gak laku kali war. Laku bang. Eh bang. Mendingan kita tes kekompakan aja mereka berdua. Ya ini baru mau kasih alatnya lu monona. Kenapa sih? Hari ini orang ada emosi aja. Bili pegang satu. Pergayaan kepada. Susan Same pegang satu. Ini spidolnya. Bili ini spidolnya. Lu berapa lama sih sama bang Bili? Baik pertanyaan pertama. Satu tahun. Eh kamu maju dulu. Bili maju sini. Pokoknya hukumannya ya. Kalau misalnya kalian gak cocok. Kalian harus saling buka rahasia satu lama lain. Pas kalian jadian dan yang orang lain gak tau diantara kalian. Oke punggung-punggungan ya. Iya kan hukumannya ya. Punggung-punggungan Bili liat. Hukumannya kenapa itu war? Hah? Jangan dong. Ya gapapa. Jadi biar orang lain tau apa yang orang gak tau. Tentang kalian berjuang. Terus kalau misalkan orang lain tau. Terus menjadi konsumsi publik. Terus nanti orang berpikir. Ada yang negatif. Ada yang gimana-gimana. Ayo. Terhadap gue sama Susan. Dikluarin. Tapi kan biar tau aja. Nggak nggak. Terus kalau misalkan orang berpikir negatif sama gue sama Susan. Lu senang? Ya nggak gitu. Maksudnya biar tau. Kan namanya Gems. Pokoknya itu. Gak 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 gak. Hukumannya. Ayo kan. Oke siap. Pertanyaan pertama. Berapa ukuran baju Bang Billy? Billy tulisin ukuran bajunya sendiri. Susan tulis ukuran bajunya Billy. Menurut kamu berapa? Oke. Kita buka ya. Billy ukuran baju kamu berapa? Apa? XL. Susan L. Aaaa. Yang Opaaa. Hahaha. 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 Yang L ukuran baju siapa Susan? Oh. Engga. Dulu itu Bang Billy waktu sama aku itu agak kurus. L. Oh enggak. Karena sama aku suka diajakin olahraga. Hmm. Dulu waktu aku sama kamu masih tetep XL. Aku kan dulu badannya tetep sama-sama sekarang. Gede-gede juga. Engga. Engga. Itu lu siapa ya XL? Orang badannya sendiri. Orang badannya sendiri lah. Badan siapa? Oke. Pertanyaan kedua. Belum. Ini enggak kompak. Pokoknya dulu. Kompak. Jangan dong. Ngomongin. Engga apa sih misalnya hal yang Billy suka tapi aneh. Atau Billy hobinya ngapain. Iya dan orang lain enggak tahu gitu. Yang tahu cuma kalian berdua. Gue enggak ikut campur ya kalau misalkan memang ini lo yang nyuruh. Kalau misalkan kita enggak kompak terus harus membuka rahasia apa yang orang enggak tahu ya. Gue buka Susan putus sama gue karena dia deket sama bule. Apaan sih? Kayak gitu waktu itu aku di bully kayak gimana. Sumpah ya ini aku. Selingkuh. Sumpah aku enggak ada selingkuh. Kamu tuh jangan kayak gitu dong. Aku enggak bilang selingkuh ya tapi kamu deket sama bule. Bener dong. Lah aku mah disuruh Anwar. Aku mah sportif. Jangan kayak gitu dong apaan sih aku tuh diundang malah jadi dimalu-maluin terus. Lah gue disuruh Anwar. Ya bukannya kayak gitu. Kan udah-udah aku bilang enggak usah ada rahasia-rahasiaan. Bukan ya. Anwar. Gue enggak tahu. Gue disuruh Anwar beneran. Lagi lo pakai ngomong-ngomong. Jangan kayak gitu dong kamu tuh Bang Billy. Kamu tahu enggak dulu aku di bully-nya kayak gimana. Susan maaf. Gara-gara kamu bilang kalau misalnya aku selingkuh. Tahu enggak di bully-nya kayak gimana sampai mami aku nangis. Aku enggak bilang selingkuh. Aku enggak bilang selingkuh. Tapi kamu deket sama bule. Iya tapi orang-orang taunya selingkuh. Tapi kan aku disuruh Anwar. Aku udah bilang sama Anwar. Gak usah buka-buka rahasia. Kan gue udah bilang sama lo. Maaf-maaf. Bukannya gue ikut campur. Tapi kenapa lo nyaran kayak gitu ha? Gak maksud gue. Susan jadi salahin ke gue kan? Bukannya kayak gitu Anwar. Orang tua aku tuh sampai marah loh. Sampai nangis mami aku. Jangan kayak gitu dong. Maaf ya sebelumnya maaf. Apa namanya ikut campur. Maksud Anwar kalau misalnya itu ngebuka. Yang orang lain enggak tahu. Tapi bukannya masalahnya. Gak usah rahasia-rahasian buat apa. Lu ngapain ngomong gitu sih war? Ya kan. Biasa teru aja. Maksudnya Bang Biljuan bisa harus filter. Gak kayak gitu. Enggak gue aja yang ngelitim. Enggak ini kreatifnya mana sih masa diundang kayak gini. Jangan kayak gitu dong. Enggak ini. Gini ya. Gini ya. Udah aku bela-belain aku datang subuh-subuh malah buat. Ya udah. Kalau misalkan aku salah aku minta maaf. Tapi intinya aku kalau gak disuruh sama orang aku gak bakal ngebongkar. Eh udah 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 udah. Kamu kenapa nyalin aku? Semua itu Anwar. Udah udah. Bilih-bilih gak boleh gitu. Bilih gak boleh. Oke nanti kita lanjut lagi tetap. Amin aku tuh sampai nangis tau. Gara-gara ingin kuat. Aku. Kenapa nyalin aku? Hah? Ya kamu juga yang ngomong. Nuh dia yang mancing. Yudi jangan berantem. Enggak luar. Lu ngapain ngomong-ngomong gitu? Aku ngikutin si ini. Ada di script gak? Ada di script gak? Kenapa nyalin aku? Aku. Gue kalau gak disuruh sama lo gue gak bakal ngomong ya. Di briefing aja gak ada kenapa kamu minta-minta terus. Apa? Kamu juga lembah siapa-apa nangis? Gak, klarifikasi dong. Gak kayak gitu. Mami aku kasian loh sampe ikutan dibully segala macem. Emang aku bilang selingkuh. Nanti pas tayang. Ya ya gitu deket sama bulenya itu. Ya kenapa kamu mau nangis? Kan bisa dijelasin disini. Kamu kan gendut gimana kalau misalnya orang tua kamu sampe nangis. Lu gimana? Kenapa nyalin aku? Luar-luar-luar. Luar-luar-luar. Allah-luar. Luar-luar Aku udah bela-belain tog lah subuh-subuh dateng. Tadi gue gak mau ngomong. Lu jangan sabar-sabar ini. Gak luar-luar. Luar N quar, Sorry Tung! Udung, dia nggak enak nih.. Luar. Lu ngapain sih ngomong gitu? Lu ngapain saya ngomong yang itu.. Gue kan gue megang rulenya semua, lu ngapain nyeletuk-nyeletuk gitu? Tadi disurusnya udah ngomong. Lu bisa pake bahasa misalnya gini, kalo ini apa sih yang unik, lu gak usah bilang hal-hal pribadi dong. Ya harusnya makin syarat dari awal dirinya udah gak suka, kayak stop aja kalian gak usah melanjutin sebenernya. Dari awal tuh aku udah bilang, Anwar jangan, aku tadi udah bilang loh jangan dong, jangan ada rahasia-rahasiaan, kenapa mesti ada rahasiaan sih? Iya sih aku gak tau. Kamu gak tau Anwar, aku waktu itu ngalaminnya kayak gimana. Mungkin buat kamu lucu, mungkin buat kamu ini menarik. Nanti aku harus bikarsi. Buat share, buat rating. Nanti pas tayang saya kerap bikarsi deh ngomong deh. Ngomong apa loh? Ngomong-ngomong maksudnya. Ini kan live, semua orang udah di denger langsung. Iya maksudnya ngomong ini live, di segmen nanti aku mau ngomong kalo ini tuh. Enggak, Bill, 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 Bill. Enggak menurut gue, eh Billy itu gak menurut gue salah. Iya seharusnya di builder, maaf. Bill, Bill. Ciusan duduk dulu, maaf ya. Bill, Bill. Bukan nih. Kalau misalnya aku di bule, emang kamu bisa apa? Iya aku tau, makanya abis ini. Bisa kamu tanggung jawab. Bisa kamu bilang ke mami, papi aku kalo misalnya orang-orang ngatain itu gak bener. Ini gue mau klarifikasi dulu nih. Nanti abis tayang aku ngomong. Ini gue klarifikasi dulu nih. Saya ngomong deh Pak Ia. Ini kan awalnya memang lu lagi mainin tes kemisri. Iya. Kenapa? Tadi kata si Aji kalo ada hukumannya. Suruh ngomong mereka berdua. Enggak, memang lu udah kayaknya udah gue perhatiin udah kayak gak suka sama gue. Makanya gue keluar dari grup. Apa ya, grup apanya? Enggak, enggak. Sahur seger gue, karena gue gak suka sama lo. Enggak, tapi emang itu memang kayak gitu. Memang tes kemisri. Ini mas. Maksudnya. Apaan sih maksudnya? Enggak, enggak. Mas, manajernya? Enggak. Iya, saya manajernya. Gini, gini. Oh, enggak. Perjanjiannya kemarin kan ditelepon. Cuma buat main game doang. Betul. Kok sekarang gue bukan rahasia kayak gini sih? Ya, memang tadi sih dari teman-teman produksi memang bukan rahasia. Cuman maksud gue, Anwar atau teman-teman nos disini harusnya ngerti juga gitu kan. Bahwa saat bintang tamu udah gak nyaman, dengan itu jauh usah diterusin. Dari awal nih, Mas Tansa. Gue bilang sama Anwar. Anwar udah ngebacain tuh treatmentnya. Gue bilang, War, jangan, War. Enggak usah buka-buka rahasia nanti gak enak, War. Nanti orang berpikir negatif. Udah, kalo misalkan gak kemisri, buka aja rahasia susah yang orang gak tau. Buka rahasia Bang Mili yang orang gak tau. Bener gak lo ngomong kayak gitu? Iya, gue ngomong gitu. Ya udah. Tapi gini, Bang. Lo kan jadi artis. Lo kan bukannya baru kan. Lo orang lama. Tapi jangan kayak gitu, Bang. Di briefing juga gak ada. Ngomong apa? Emang ini gue yang salah, gue yang ngomong. Tapi lo ngomong maksudnya kan bisa hal-hal yang orang gak tau, tapi yang menyenangkan. Misalnya apa? Misalnya contohnya, maaf ya. Misalnya lo suka kentut. Apa ya lo celah mitan. Contohnya gitu. Kenapa itu kan? Masuk kan naib dia juga. Ya, main-main-main aja. Gak perlu lo mau pake rahasia-rahasia. Makasih ya, Bang. Makasih ya. Kasian talent gue juga lah. Iya, gue ngerti. Lagian kan ini gue tarik Susan kesini. Ada dari elu juga gitu. Ide dari elu. Lu kan kita meeting tuh sama anak-anak nih. Kalo gue gak percaya nih. Aku dateng kesini apaan coba? Ya, memang rencananya awal. Memang tadinya mau ngasih surprise ke Anwar. Itu ide dari Billy saat meeting sama temen-temen. Gitu ada-ada buktinya. Ini emang udah sengaja gitu ngomong-ngomong rahasia segala macem. Nah, gue juga dapet info ya. Lu ngomongin gue di belakang ya. Ha? Lu temen macem apa gue tanya? He? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ini, ayo. Kalo ada bukti lu gue apain ya? Iya, gue ngomong kemana. Nih. Nih. Bisa dikirim ke itu. Coba deh. Coba. Biar masuknya. Biar sama orang tau. Biar clear juga. Biar clear juga. Gitu. Ini masih lama kan tayangnya? Masih lama kan? Please kelarin dulu. Enggak kak. Kalo gak kameranya offin aja. Udah dulu iklanin aja dulu. Enggak nih iklan gak bisa lama. Jangan kayak gitu dong. Eh, mas. Kalo iklannya masih udah keburu mati. Masukin aja apa tutorial bikin sayur lo? Ini kasian telan gue lah. Iya, iya, iya. Kayaknya itu Anwar. Kamu gak tau aku gimana. Kamu udah bilang dari tadi. Kamu udah bilang dari tadi. Lagi telepon yang Billy nih. Servising Billy. Cuman, kita nyari siapa lagi ya? Satu lagi ya. Si Susan Same. Si Susan Same. Si Susan Same. Si Susan Same. Coba. Pasti bakalan surprise banget ya. Takutan. Soalnya boleh tuh kayak. Surprise. 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 Siapa nya susahnya? Siapa nya susahnya? Siapa nya? Siapa nya? Siapa nya? Ya gak gak orang-orang mantan. Gak ada gape. Makan berantem kan? Enggak. 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 Masuknya apa si Anwar? Iya dari lu. Sekarang lu bikin kacau lagi. Emang tujuan lu ini? Terus lu seneng kalau misal gue berantem sama Susan? Bukan begitu maksudnya. Jadi waktu itu kan lagi meeting kan? Karena dia tau. Aku dikatakan sama Bang Billy undang siapa lagi. Gak perlu. Ya tolong dong Anwar. Bukan berarti dengan aku mantanan sama Bang Billy bisa kamu bongkar-bongkar rahasianya. Dan kamu bisa tadi seenak yang bilang udah rahasianya aja rahasianya. Enggak maksudnya gak begitu sih. Aku juga punya privacy Anwar. Aku dateng kesini subuh-subuh bela-belain tau gak? Tapi tujuannya bukan begitu bener. Jangan di kayak giniin. Masalahnya kan ini kan live mas. Iya iya. Gerti sih. Gerti. Ini minta maaf juga war lu. Tapi lebih-lebih keluar. Memang dari awal rencana dia. Memang rencana dia. Ya abang mau maaf. Abang sebagai manager saya pribadi minta maafnya sebesar-besarnya. Gue denger dari luar soal yang tadi. Kasian kan gue nangis-nangis. Maksudnya ngundang susan itu kan maksudnya biar kejutan. Bang Billy kan banyak deg-degan sama cewek-cewek kan. Dan ceweknya belum ada yang jadi. Terus undang diem maksudnya biar kayak nyeruin aja. Karena banyak banget. Nah lu pengen seru. Lu pengen seru tapi kenapa kenyataan yang gak seru? Kenapa ngebokal-bokal rahasia? Enggak bisa ngemilter bang. Milter apa? Yang tadi kenapa itu di om luar. Ini dia jalan nama budak itu kan rasanya. Eh eh eh. Malu gue disini banyak anak-anak dong. Harusnya lu juga ngerti dari awal. Sekali lagi setiap kali briefing gue bilang. Yang kalau ada mainan bintang tabung gak suka. Stop. Lu harusnya ngerti. Gimana sih kok. Nangis kayak gini. Nangis kayak gini aja nangis. Siang ngomong. Terus gimana nih talent gue besok gak akan mau lagi dong. Kita kerasipi ke Aris abis ini dong. Gimana mau jelas kayak gitu dong. Harik-harik-harik sih ngomongin sama pembina. Maksudnya apa? Dijelasin. Saya mau jelasin. Dijelasinnya bilang ke. Masih. Jelasin abis ini bener. Jelasin abis ini. Ayo. Jangan abis ini dong. Ya udah udah jelasin. Ya tuh. Indah holiday. Hingga kita ha Evangel yuk.. Terima kasih se!!! conducting Lucas. Hingga. Jalanan Anwar Anwar Gak ada Gak ada Gak ada Wah di prank terus ya Gak ada Dari kemaren Episode berapa di prank 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 Mulu Gak prank lu Arnawi juga gak prank Gak ada Pingsan nih Kayak tebak Kayak tebak sama gue pingsan nih pas banget jatuh Lalu Anwar maaf Best aktornya Susan Same Dia pengen nangis lagi Best aktornya ada 2 Susan Same back actris Ini best aktor nih Gue gila memperdena Isna Hahaha Jadi Gak sih kan Kenapa kita ngerjain lu Karena hari ini Ajis Gagap ulang tahun Eh bentar Sekarang ulang tahun Lah kemarin gue ulang tahun lagi Tapi kan gue Mengklabrikasi dulu tentang Perihal Susan yang waktu itu hubungan gue retak Gara-gara pun itu Boong banget Itu bercandaan gue doang Itu cuma settingan gue doang untuk Gimana caranya Anwar Jadi konflik yang tadi Tidak ada yang terjadi sama sekali Itu konflik yang direkayasa Tidak Pak Tansa mana Pak Tansa Sebentar saya mau nanya Kamu terharu dirayakan ulang tahunnya atau gimana Lili dia mau abis Lili dia mau abis Yaudah tiup 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 Umbang gue aja Hahahaha Hahahaha Ngomong mulu Besok gue gak percaya lagi kalo udah hape-hape Biarin Gak percaya gue Lu kalo ngerjana Dan begitu lah Kenapa? Bikin gue deg-degan aja Yaudah Nanti kita lanjut lagi Susan makasih ya Keren banget susah actingnya Gokil Nanti kita lanjut lagi Tetap ada kita di Saur Degar Bikin gue Tidak 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 Tidak